Kejaksaan Agung RI menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus megakorupsi di perusahaan asuransi Jiwasraya. Satu di antara yang merupakan penjabat otoritas jasa keuangan atau OJK inisial FH. Kami sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiona mengungkap adanya 14 tersangka baru dalam kasus korupsi di PT Jiwasraya. Lebih lanjut, sebanyak 13 tersangka baru merupakan korporasi yang bergerak di bidang dari manajemen investasi. Sementara, satu tersangka lainnya merupakan penjabat dari otoritas jasa keuangan yakni Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK inisial FH. FH disangka melakukan tindak bidana pencucian uang dalam kasus tersebut. Saat ini penyidik tengah mencari alat bukti lainnya. Menurut Hari, 13 perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka lantaran perannya sebagai pihak yang mengelola keuangan Jiwasraya sepanjang 2014 hingga 2018. Sementara FH saat itu menjabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A di OJK kurun waktu 2014-2017. Hari menjelaskan, para tersangka diakini menjadi pihak-pihak yang menerima penempatan dana nasabah Jiwasraya senilai 12 triliun rupiah lebih dari total kerugian negara 16,81 triliun rupiah selama 2014-2018. Adalah satu orang tersangka dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat itu yang bertangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014-2017. Kemudian yang tersangkutan diangkat sebagai Deputy Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2A periode 2017 sampai dengan sekarang. Nah tentu peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan ini. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Pasaraya. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para pedakwa yang sudah disidangkan itu dalam mengelola keuangan PT Asuransi Pasaraya.